Sedara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri merasa tidak dihormati dalam kontestasi pemilu 2024. Megawati mengingatkan bagaimanapun dirinya adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Di hadapan peserta Rakornas Relawan Ganjar Mafud, sepulau Jawa di G-Expo Kemayoran Jakarta, Megawati mengaku nuraninya selama ini masih terbuka dan juga sedih melihat situasi persaingan di pemilu 2024. Megawati menegaskan meski perempuan, ia adalah orang yang tangguh dan petarung sejati seperti lambang banteng pada partainya. Megawati menyebut siap bersaing pada pemilu 2024. Loh, kenapa? Loh saya jelek-jelek yang pernah Presiden, loh. Dan masih diakui dengan nama Presiden kelima Republik Indonesia, loh. Saya tentu tidak apa, nurani saya yang terbuka, loh. Loh ini kemana-mana sih? Maunya apa sih? Mari kalau mau bersaing, kalau mau bersaing, yaitu kita, saya suka kalau di PDI perjuangan, itu anak-anak saya tidak. Kan saya selalu bilang gini, biar ibu ini perempuan, tapi ibu ini keparung. Ya, Megawati juga mengingatkan Republik Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan. Ia pun menyebut yang baru berkuasa mau bertindak seperti zaman Orde Baru. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tau tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Jangan lupa, 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 jangan lupa. Terima kasih.